Terima kasih telah menonton Pada tanggal 15 Oktober tahun 1996, Prilly Latukon Sina adalah seorang pemerat, presenter, penyanyi, model, pengusaha, aktivis, penulis, dan produser Indonesia keturunan Ambon dan Sunda. Prilly merupakan arah sulung dari dua bersaudara, dari pasangan Rizal Latukon Sina yang berasal dari Ambon dan Uli Julida yang berasal dari Sunda. Prilly memiliki seorang adik laki-laki bernama Raja Latukon Sina. Prilly mengenyam pendidikan di SD ITA Syukriya Tangerang, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 4 Tangerang dan SMA Negeri 7 Tangerang Selatan. Prilly sempat menudah untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, namun pada tahun 2017, ia memulai menempuh pendidikan di London School of Public Relations dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Ia lulus dengan nilai cum laude pada tahun 2021. Prilly memulai karirnya di dunia hiburan Indonesia pada tahun 2009. Sebelum benar-benar terjun, Prilly mengasal kemampuan aktingnya di Sangat Ananda. Prilly pertama kali muncul di layar kaca dengan membawakan acara Si Golang yang syuting di Lombok, Nusa Tenggara Barat, untuk dua episode. Kemudian Prilly menjadi presenter program anak bertajuk Koki Cili. Prilly mengawali dibunuhnya dalam rektin dengan berperan sebagai Molly di sinetron Gerhana Jadi 2 yang dirilis pada tahun 2010. Namanya mulai dikenal ketika memerankan tokoh bernama Yumi dalam sinetron berjudul Hanya Kamu, selama dua musim pada tahun 2012 dan 2013. Prilly mulai berada di punca popularitas ketikanya sukses memerankan karakter Sisi dalam sinetron berjudul Ganteng-Ganteng Serigala, yang diprodusori oleh Amanah Surge Productions dan ditayangkan di SCTV pada tahun 2014 sampai dengan 2015. Berkat perangnya tersebut, Prilly meraih penghargaan sebagai aktris utama paling ngetop dalam ajang penghargaan SCTV Awards pada tahun 2015 Prilly juga meraih penghargaan sebagai aktris terfavorit selama tiga tahun berturut-turut dalam ajang Parasonic Goebel Awards tahun 2015 hingga tahun 2017. Dan juga sebagai aktris terpopuler dalam Indonesian Television Awards 2016. Dalam dunia film layar lebar, Prilly mendidik karirnya di dunia perfilman sejak tahun 2013 dalam film yang berjudul Honeymoon. Di tahun 2016, merupakan tahun pertama bagi Prilly sebagai pemeran utama dalam film berjudul Surat Untukmu. Lalu pada bulan Desember tahun 2016, Prilly juga kembali memintangi film layar lebar komedi berjudul Hangout yang berhasil meraih lebih dari 2,6 juta penonton. Dan membuatnya didominasikan dalam ajang penghargaan Indonesian Box Office Movie Awards tahun 2017 untuk kategori pemeran utama wanita terbaik. Di tahun selanjutnya, Prilly kembali memintangi sebuah film horor pertamanya berjudul Danur, Agensi Ghost, berperan sebagai Risa Saraswati. Film ini berhasil meraih lebih dari 2,7 juta penonton, dan juga mengendapatkan penghargaan rekor muri sebagai film horor Indonesia dengan menonton terbanyak dalam waktu 6 hari. Sebelum terjun di dunia tarik suara, sebagai penyanyi solo, Prilly pernah membentuk sebuah grup bernama Dua Jelly bersama Hanggini Purinda Reto, di mana mereka sama-sama mengawali karir dari program Koki Cilik yang dibentuk pada tahun 2010. Namun karena kesibukan syutingnya, Prilly akhirnya memutuskan keluar dari grup ini pada tahun 2013. Pada tahun 2015, Prilly mengawali karirnya di dunia musik sebagai menyanyi solo. Lagu pertamanya yang bertajuk Volvin' Le, menjadi single pertama dalam album studio pertamanya yang berjudul Sahabat Hidup, yang diproduksi oleh perusahaan rekaman LEMUSIK REVOL yang dimiliki oleh Maya Estianti. Di tengah kesibukannya, Prilly yang aktif di dalam hal penulis, gemar menulis puisi sejak duduk di bangku SMP hingga SMA. Sebelum menerbitkan buku puisi pertamanya yang berjudul 5 Detik dan Rasa Rindu, Prilly sering menulis puisinya melalui Twitter. Buku pertamanya merupakan kumpulan puisi yang memiliki lebih dari 100 judul. Di luar aktivitasnya dunia hiburan, Prilly juga terjun ke dunia wira usaha dengan merilis sejumlah merek produk kuliner, pakaian, hingga berhiasan. Di antaranya adalah Rilly Cake, Bebeli Cake, dan beberapa produk lain. Pada 30 Januari 2022, Prilly dinyatakan resmi mengakuisisi dan memiliki klub sepak bola yang masih berlaga di Liga 3, yaitu Bersi Kota Tangra. Di awal karirnya, Prilly pernah menjadi pembawa acara pada program anak, Sih Bolang dan Koki Cili. Di tahun 2014 hingga 2016, Prilly dipercaya menjadi pembawa acara dalam acara musik Inbox di SCTV. Prilly juga sering diangkat sebagai duta dalam berbagai bidang, misalnya duta ayolahraga, duta jaga kanker cervix, duta gerakan nasional mencintai Al-Quran, duta pajak bumi dan bangunan kota Tangra, dan duta festival film Indonesia. Tak hanya masuk menjadi daftar nominasi, Prilly juga sering dipercaya sebagai juri diantaranya menjadi juri dalam film festival yang diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Juri Police Movie Festival 2019, dan juga menjadi juri pertama termu dari acara Indonesian Movie Actors Awards tahun 2020. Berkat kemampuannya di bidang akademis dan membuatnya sering menjadi pembicara di berbagai event nasional serta internasional dan seringkali ditunjuk menjadi pembicara, pada kelari bicara, seminar nasional, hingga webinar daring. Prilly juga memulai diput pertamanya sebagai seorang produser film bersama Umay Syahab dalam film berjudul Kukira Kau Rumah di tahun 2020. Berikut adalah daftar film yang pernah dipintangi oleh Prilly Latukon Sina. Berikut adalah daftar album musik yang pernah dirilis oleh Prilly Latukon Sina. Berikut adalah daftar penghargaan dan nominasi yang pernah diraih oleh Prilly Latukon Sina. Dalas 2012. Berikut adalah daftar dari